Pemirsa sementara itu, pelecehan seksual terhadap pelasan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ibu muda YSA kini mendapati fakta terbaru. Ada pun fakta tersebut berupa pengakuan dari korban yang sempat dipaksa YSA untuk berhubungan badan dengannya. Polda Jambi mengungkap fakta baru hasil penyelidikan terhadap ibu muda YSA tersangka pelecehan seksual pada 17 orang anak di bawah umur di kota Jambi. Selama proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, penyelidik berhasil mengungkap ada dua remaja yang pernah diminta oleh tersangka untuk berhubungan badan dengannya. Direktur SRC Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta mengungkapkan dari hasil pemeriksaan penyelidik, pelaku pernah meminta korban untuk bersetubuh dengannya. Sebelum mengajak bersetubuh, YSA menjokoki dua korban dengan menonton film dewasa yang disimpannya di handphonenya. Tujuan YSA mempertontonkan video tersebut agar menaikkan nafsu dua korban, sehingga mau melakukan hubungan suami istri dengannya. Ada pun dua anak yang diajak untuk berhubungan suami istri tersebut, berumur 12 dan 14 tahun. Selain itu, Kombes Andri juga mengungkapkan, dugaan persetubuhan terhadap anak tersebut dilakukan di kamar pribadi tersangka. Sampai saat ini pihak kepolisian masih mendalami dan melakukan penyelidikan terhadap YSA dan para korban guna mengungkapkan bukti lain. Karena YSA juga membuat laporan ke Polresta Jambi, yang mengaku sebagai korban pemerkosaan sejumlah anak-anak dan remaja. Akhir, dalam pemeriksaan kita, kita tanyakan kembali tentang kejadian yang dialami oleh para korban, termasuk video-video, foto-foto yang ada di handphone, yang selama ini diperlihatkan kepada korban. Tersangka ini tidak mengakui bahwa memiliki video, memiliki foto, apalagi memperlihatkan kepada korban. Tepatannya, ya, maksudnya kita sudah mengangkat beberapa video dan foto yang sudah... Ada video-video yang diperlihatkan terlebih dahulu kepada para korban. Dirangsam dulu kepada korban. Ya. Baru nanti dia dipanggil satu persatu ke kamar. Mungkin adegan-adegan video itulah yang... kita coba untuk dilakukanlah belajian dari si... tersangka kepada korban itu. Pak Jir, ya. Ini kan ada 17 korban ini. Ya, tadi. Adakah salah satu korban ini sampai disuruh untuk berhubungan badan dengan ini? Ya. Sesuai dengan keterangan tambahan, ya, keterangan lanjutan dari korban, ada dua korban yang impaksal untuk berhubungan badan. Ya. Itu kita berhubungan. 14 tahun sama, kalau sudah selalu, 12 tahun. Ya, ada dua. Itu setelah menonton film dewasa itu? Iya. Semuanya diawani dengan menonton film.